Pelaigirlah dari paking jelit 20. Wee Tok terkejut, membelalakan mata. Ia tersentak mendengar disebutnya nama pamannya ini, pucat. Tapi ketika dia harus menahan marah dibakar cemburunya maka kiok yang mengibaskan rambut tertawa manis, buru-buru mengangkat tangan ke atas. Nanti dulu. Meskipun begitu kau lebih jantan dan gagah sejati, Wee Tok, tapi maaf bahwa untuk urusan ini aku tak mau bicara dulu. Aku belum tercapai cita-citaku. Besok sajalah. Hektometer, tapi kau tak menolaknya, bukan? Atau kau lebih menyukai pamanku yang tua itu? Cih, siapa mau? Tua bangka macam itu tak layakku dekati, Wee Tok, tapi menolak atau menerima cintamu nanti saja. Aku belum tercapai apa yang kuinginkan. Membunuh Dewa Metu Keranjang atau Fang Fang kau lebih dari tahu. Aku akan membantumu, aku siap membantumu. Kita datang ke sini karena persoalan itu juga, Kyo Eng. Aku akan meminta bantuan guruku agar persoalan ini selesai Wee Tok memotong, bersinar dan mengepalkan tinju sementara Kyo Eng tersenyum aneh. Metu Gadis itu juga bersinar-sinar akan tetapi bibirnya setengah mengejek. Diam-diam Kyo Eng ingin membandingkan antara guru pemuda ini dengan ayahnya. Siapa yang menang? Tapi karena dia tak menjawab apa-apa dan Wee Tok juga tak tahu jalan pikirannya maka pemuda itu mengajak temannya berangkat lagi. Perjalanan sudah tidak jauh lagi, mari kita teruskan. Kalau kita sudah tiba di sebuah bukit kecil maka disanalah kita menemui Suhu. Gadis ini mengangguk. Wee Tok tak bicara lagi tentang cinta dan ia lega. Kyo Eng juga tak ingat lagi akan si pemanah liai itu, musuhnya. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan dan tak ada bahaya atau apa, semuanya aman maka tibalah mereka di bukit yang dimaksudkan pemuda ini namun berbareng dengan itu matahari pun sudah condong ke barat. Hektometer, mengasuh di sini saja dulu. Kita tunggu sampai bulan di atas kepala. Gurumu bertempat tinggal di sini? Ya, lebih banyak di sini, Kyo Eng, karena guruku juga suka berpindah-pindah. Kyo Eng mengangguk dan duduk. Ia telah mengambil tempat enak dan melonjorkan kaki. Gerakan ini begitu lemas hingga Wee Tok lagi-lagi kagum. Sepasang kaki berbetis indah itu terpampang tak ditutup-tutupi lagi, Kyo Eng memang gadis yang cukup bebas. Tapi karena dia tak mau ditegur lagi gara-gara pandang matanya yang tajam berminyak, segala gerak gerik gadis ini serasa membetut Sukma maka Wee Tok menarik nafas dalam dan duduk membelakangi gadis itu, bersila. Kyo Eng diam-diam gelih dan menggoda. Ia melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan suara hingga pemuda itu menoleh, entah karena gerakan sikunya yang bertelekan di rumput kering atau kibasan rambut melecut walang. Tentu saja Wee Tok terganggu namun Kyo Eng malah terkekeh. Dan ketika ia sadar bahwa ia sengaja digoda, pemuda ini semigurat merah maka Kyo Eng berseru padanya agar bersama di saja, jangan jelalatan. Kau tak perlu menghiraukan aku. Duduk dan hening saja di situ, Wee Tok, pusatkanlah sama dimu. Masa berkali-kali menoleh. Tak ada apa-apa di sini. Hektometer, kau nakal, kau mengganggu ku. Kalau begitu jangan berisi dan biarkan aku tenang, Kyo Eng. Mana mungkin sama di kalau kau menggoda ku begitu. Hei Hei, salahmu sendiri. Kenapa mau digoda, Wee Tok, mana keteguhanmu sebagai lelaki? Ayo, sama di dan aku juga ingin beristirahat. Kyo Eng tak mengganggu lagi dan tersenyum menggerakan tubuh, ia menggeliat bangun dan Wee Tok tersentak kagum. Gerakan itu begitu manis dan lagi-lagi penuh pesona. Ia menoleh dan berbinar-binar lagi. Namun ketika tawa Kyo Eng membuatnya merah, sadar dan cepat melengos maka ia memejamkan matu dan tak mau di ejek sebagai lelaki yang tak kuat batinnya. Wee Tok berusaha keras memerangi perasaannya yang tak keruan dan matahari telah lenyap di balik bukit. Cuaca mulai gelap dan ia menjadi tenang setelah Kyo Eng juga duduk bersila, tak jauh darinya dan ia menarik napas lega. Lalu ketika dua muda-mudi ini menunggu datangnya bulan purnama, bukit atau padang rumput itu akan terang oleh cahaya keemasan maka Kyo Eng tak sadar lagi memasuki alam samadinya yang khusuk. Gadis ini merasa hembusan angin yang tiba-tiba begitu lembut, halus dan membuatnya tiba-tiba mengantuk. Dan ketika ia terbawa dan terlena, wee Tok di sana juga sama maka Kyo Eng hampir saja menuruti rasa kantuknya ini kalau saja tiba-tiba ia tak mendengar dengus perlahan di depannya. Seorang laki-laki, entah kapan datangnya tahu-tahu telah berdiri di depannya bagai iblis. Kyo Eng membuka matu dan alangkah kagetnya melihat laki-laki itu, seorang kakek gundul yang matanya kecil namun bundar dan memandangnya tanpa berkedip. Kakek ini tahu-tahu telah berdiri di situ tanpa dia ketahui, mungkin ketika ia terlelap tadi, atau terbawa oleh kantuk yang perlahan-lahan menidurkannya. Dan ketika Kyo Eng tersentak dan otomatis meloncat bangun, ini adalah si gundul yang melepas panahnya tadi tiba-tiba kakek itu tersenyum dan mendorongkan telapaknya ke depan, berseru perlahan. Tikus cantik, tidurlah. Malam ini udara nikmat sekali. Tidur dan rebahlah dan rasakan indahnya malam. Kyo Eng hampir terjengkang. Ia sudah meloncat dan siap menyerang ketika tiba-tiba saja dari telapak tangan kakek itu muncul hawa memabokkan yang membuat ia pening. Kantuk yang hebat datang secara langsung, ia mengeluh dan tiba-tiba roboh, rebah ke belakang. Tapi begitu punggungnya menyentuh tanah dan ia sadar, tanah dingin membuatnya terkejut maka mendadak Kyo Eng meloncat bangun dan melengking. Jahanam keparat, kau yang tadi berbuat curang. Kyo Eng menerjang dan menghantam kakek gundul ini. Ia begitu terkejut betapa si kakek amat mudah merobohkannya. Bagai di sehir ia tahu-tahu rebah, hampir terlena kalau saja tanah dingin tidak mengejutkannya. Maka begitu sadar dan membentak nyaring, Witok di sana terkejut maka gadis itu sudah menampar dan menghibas kakek ini dengan tangan dan rambutnya. Akan tetapi si kakek tersenyum. Ia mengelak dan menghindar semua serangan itu hingga luput, mudah dan begitu gampang seolah hapal semua serangan-serangan Kyo Eng ini. Dan ketika Kyo Eng terkejut dan melengking kuat, kaget dan penasaran maka gadis itu mencabut saput tangannya dan benda lemas ini mendadak bersiut dan sudah sekeras baja, digulung menghantam dahi kakek itu. Plap! Kakek ini menangkis dan Kyo Eng terpelanting. Gadis itu berteriak keras dan kaget bukan main, saput tangannya membalik dan hampir mengenai dahinya sendiri. Dan ketika ia bergulingan dengan muka pucat, berubah maka Witok di sana memekik dan meloncat dari duduknya. Suhu Kyo Eng tertegun. Ia sudah meloncat bangun dan siap menyerang kakek ini lagi ketika tiba-tiba temannya itu menyebut lawannya. Tak disangkanya bahwa kakek itu adalah Suhu Witok, pantas demikian lihai. Dan ketika ia tertegun dan menjublak di tempat, Witok berjungkir balik maka pemuda itu sudah berada di depan Suhu-nya dan berseru khawatir. Suhu, jangan menyerang Kyo Eng. Ia sahabatku, teman baikku. Jangan membalas atau nanti aku membelanya. Hektometer, kau membawa bocah liar dari mana ini yang dapat mainkan Sin Mao Kang dan Sin Bian Gin Kang. Itu warisan Dewa Metukeranjang dan istrinya Mei Mei, Witok. Lancang benar kau membawa musuh ke sini, ke Padang Seluman. Tidak, tahan, Suhu. Itu semua betul tapi juga salah. Ia memang betul murid nenek Mei Mei tapi bukan berarti pewaris Dewa Metukeranjang. Kyo Eng dan guru-gurunya ini bahkan musuh, musuh Dewa Metukeranjang. Dan aku tahu sendiri dan membuktikannya. Hektometer, ia memusuhi Dewa Metukeranjang. Dan kau menyebutnya mempunyai lebih dari dua guru? Benar, Suhu, karena guru dari gadis ini sebelas jumlahnya, dan semua adalah bekas istri Dewa Metukeranjang itu. Aku membuktikan sendiri betapa mereka itu memusuhi kakek itu. Mereka menghajar dan mengejar-ngejar kakek itu hingga Dewa Metukeranjang lari terbirik-birit. Tak masuk akal. Istri selalu setia kepada suami, Witok, mana mungkin memusuhi suami? Heh, kau minggirlah dan biar kulihat sampai di mana kepandayan gadis ini dan mendorong serta membuat pemuda itu terjengkang. Tiba-tiba kakek ini sudah menggeser kakinya dan tahu-tahu berhadapan lagi dengan Kyo Eng. Kau, katanya, keluarkan semua ilmu dan kepandayanmu, bocah. Coba kulihat apakah betul kata-kata muridku. Kyo Eng mendidih. Tiba-tiba saja ia menjadi marah lagi melihat kakek ini begitu merendahkannya. Ia tak dipandang sebelah metu sementara keterangan Witok pun tak dipercaya. Dan karena dasarnya ia sudah meluap diserang panah-panah hitam, tak disangkanya bahwa penyambit itu adalah guru Witok maka ditantang dan diremahkan seperti itu mendadak kemarahannya bangkit. Ia tadi tertegur dan bingung setelah mengetahui kakek ini adalah guru sahabatnya. Jadi inilah kiranya. Guru Witok. Tapi begitu dihina dan tak dipandang sebelah mata, ia dilecahkan maka Kyo Eng tiba-tiba memekik dan berkelebat ke depan menghantam kakek itu, sepasang tangannya kaku lurus membacok bagai pedang, bahkan mendesing. Ha, ini kiamciang, tangan pedang. Bagus, ini warisan nenek Bidiok atau Bihawa. Kyo Eng menambah sinkangnya. Ia terbelalak melihat kakek itu tak mengelak dan rupanya hendak menangkis lagi. Ia sudah siap dan menambah tenaganya untuk beradu lengan, kali ini ia tak akan terpelanting. Tapi ketika bacokan kurang sejengkal dan tangannya hampir mengenai wajah kakek itu mendadak lawannya lenyap dan terkekeh, tangan pedang mengenai batu. He he, aku di sini, tikus cilik. Kurang cepat erat. Batu berhamburan dan bunga-bunga api pun berpeletikan ke sana kemari. Dari sini dapat dilihat betapa hebatnya tangan pedang Kyo Eng itu, tapi si kakek yang luar biasa ternyata lebih hebat lagi. Ia dapat lenyap begitu cepat di saat pukulan hampir tiba, Kyo Eng sendiri tak menduga dan tentu saja terkejut. Dan ketika ia terbawa ke depan dan batu itu menjadi sasarannya, Kyo Eng membalik dan melihat kakek itu maka si kakek mengangguk-angguk dan mengeluarkan sedikit pujiannya. Bagus, sudah hebat, tapi terlalu lamban. Hektometer, kalau ilmu-mu sudah sedemikian tinggi tentu sebelas gurumu lebih hebat lagi, bocah, dan aku jadi ingin mengukur seberapa sebenarnya tinggi kepandayanmu. Keluarkan. Kyo Eng terkejut. Bentakan itu disusul gerakan si kakek dan tahu-tahu lawan pun lenyap. Lagi seperti tadi kakek ini pun menghilang. Kyo Eng yang sudah memiliki sin. Bian Gin Kang, ilmu kapah sakti, merasa kalah cepat dengan kakek itu. Dan ketika ia terbelalak tak tahu lawan di mana maka kesiurangin dingin menyambar tengkuknya dan tahu-tahu kakek itu telah di belakang. Siut pelak Kyo Eng membalik dan secepat kilat menangkis. Ia melengking dan mengerahkan kiam chiang namun terhuyung. Kali ini ia merasa betapa kakek itu sedemikian kuatnya. Kalau ia besi maka kakek itu baja. Dan ketika ia terbeliak dan kaget serta marah maka si kakek menyerangnya lagi dan gadis ini kalang kabut. Haha, keluarkan semua kepandayanmu, anak perempuan. Kerahkan semua tenagamu dan sambut pukulan-pukulanku, plak-plak Kyo Eng tergetar dan terbanting. Ia demikian kaget dan bergulingan sementara Witok mulai berteriak-teriak. Pemuda itu khawatir melihat gurunya tapi si kakek gundul tertawa-tawa. Dan ketika ia berkelebat dan mengejar Kyo Eng, gadis itu baru saja meloncat bangun maka pukulan atau dorongan tangannya membuat gadis ini terhuyung dan mengelak serta menangkis ke sana kemari. Kyo Eng mengerahkan sinkangnya namun kian lama kian pedas. Ia merasa tulang kakek itu sudah berubah baja, tangan pedang atau pukulan apapun tak mempan. Dan ketika Kyo Eng mendesis dan menjadi marah, membentak dan menggerakkan rambutnya maka senjata itulah yang dipakai agar tidak beradu lengan, berkelebat dan mengimbangi kakek itu sementara ujung saput tangannya sudah dipilih membentuk Toya. Dengan senjata ini pula ia menghadapi kakek itu. Tapi ketika semua rambut dan Toya buatan terpental semua, telapak mulai pedas dan sakit maka Kyo Eng menerima pukulan atau dorongan yang membuat ia jatuh bangun. Hanya berkat kekerasan hatinya saja ia meloncat bangun, melawan dan menghadapi kakek itu mati-matian. Tapi ketika ia terdesak dan sapu tangan akhirnya hancur, rambut juga berodol dan ia matang biru maka Witok tak tahan lagi dan tiba-tiba melompat ke depan. Suhu, aku terpaksa menyerangmu. Kakek itu terkejut. Witok, muridnya tiba-tiba kalap dan menyerangnya dengan marah. Pemuda itu sungguh-sungguh sementara Angmo Kang siap-siap dilontarkan pula. Pemuda itu sudah berjongkok dan akan bertanding mati-matian. Dan ketika ia terkekeh dan mengebut membuat dua anak muda itu terlempar, kali ini Kyo Eng tak dapat menahan diri lagi maka gadis itu terbanting dan mengeluh sementara Witok juga terlempar di dekatnya, meringis. Beruk-beruk. Dua anak muda ini menggeliat. Kakek itu tertawa tapi ia tidak menyerang Kyo Eng lagi, membiarkan gadis itu bangun duduk dan bercat serta memandangnya berapi-api. Kyo Eng seakan hendak menelan kakek itu, biarpun kalah. Dan ketika kakek itu kagum akan daya tahan gadis ini, betapapun dia harus memuji maka siang lunmogal, kakek ini mengebut menyambar muridnya. Heh, katakan kepadaku kenapa kau memelah gadis ini? Apa yang menyebabkankah seperti orang sinting, Witok, guru sendiri kau lawan? Maaf, aku, aku mencintainya, Suhu. Dan nenek Meme serta yang lain-lain menyetujuiku. Kalau kau membunuhnya berarti kau menghancurkan masa depanku. Nah, itulah jawabanku. Hehehe, cinta? Kau tahu apa tentang cinta? Tahukah kau gadis ini tak membalasmu? Kau bodoh, Witok, Tolol dan Goblok. Lagi pula ini murid musuh. Tidak, bukan musuh. Dia dan gurunya memusuhi Dewa Matukeranjang, Suhu, dan aku membuktikan sendiri. Kyo Eng bukan musuh melainkan sahabat. Dan tentang cinta, ah, kaulah yang tak tahu. Kami sudah bersama-sama sejak 3-4 minggu lalu. Kalau dia tak suka kepadaku tak mungkin bersama-sama. Hektometer-hektometer, baiklah. Anak muda mabok cinta memang begini. Baik, kalau begitu katakan kenapa kau datang kembali, Witok. Bukankah ku perintahkan kau ke kota raja? Apakah kau tak dapat menemukan ibumu? Aku sudah menemukannya. Tanda petik. Kalau begitu kenapa datang kesini? Suhu jangan memotong dulu. Aku kesini karena ada perlunya, yakni minta bantuan Suhu. Sebab ketika aku bertemu Dewa Matukeranjang aku kalah, padahal belum Fang Fang, muridnya yang jauh lebih sakti itu. Hektometer, kau kalah Matukakek itu tiba-tiba berkilat. Kyo Eng terkejut melihat kilatan itu, seperti naga marah. Lalu apa yang dilakukan Dewa Matukeranjang? Dia tahu aku muridmu, Suhu, tapi ketika aku terdesak maka muncullah guru Kyo Eng ini. Kakek itu pergi dan melarikan diri. Haha, dia lari karena kau muridku. Jangan sombong Kyo Eng tiba-tiba berseru. Kakek itu lari karena takut kepada para Suboku, Lociampua, bukan karena Witok. Biarpun kau sendiri di depannya tak mungkin Dewa Matukeranjang itu takut. Kyo Eng Witok terkejut. Kenapa kau membela tua bangka itu? Hektometer, aku tak suka kebohongan. Kau dan aku harus jujur. Witok, tak usah menyenangkan gurumu dengan mengatakan yang tidak benar. Dewa Matukeranjang memang tidak takut kepadamu, biarpun kau adalah murid gurumu ini. Dan karena selama ini kakek itu selalu pergi kalau bertemu Suboku maka kepada Suboku itulah dia lari. Hektometer-hektometer, bocah yang pedas, keras dan tinggi hati siang lunmogal tiba-tiba terkekeh. Temanmu ini bukan gadis yang baik, Witok, apalagi untuk dicinta. Uh, celaka kau nanti. Sebaiknya dia dibungkam dan lempar mayatnya kepada nenek meme dan lain-lainnya itu. Tidak Witok tiba-tiba berseru, melihat gurunya menggerak-gerakan tangan kau tak boleh mengganggunya, suhu, sekali lagi tidak. Aku mencarimu karena hendak melapor ini, atau aku pergi dan biarkan aku bersama gadis ini. Hektometer, heheheh, cinta. Dimabok cinta. Heh, kau buta dan gila, Witok. Masa seberani ini kau hendak menentangku. Hektometer, aku jadi penasaran. Coba kau mau apa kalau aku membunuhnya? Suhu. Kakek itu bergerak. Dia menjadi marah melihat muridnya demikian mati-matian membela Kiok Eng. Gadis itu adalah murid Mei Mei sementara nenek itu adalah istri Dewa Matuk Keranjang. Dia gemas dan penasaran akan cinta muridnya ini. Maka ketika dia membentak dan ingin menguji, tangan bergerak dan tahu-tahu menyambar Kiok Eng. Maka Witok berseru keras dan menghantam gurunya dari samping dengan pukulan kata merah itu. Duk. Witok terbanting dan mencelat. Pemuda ini mengeluh. Sementara Kiok Eng yang ada di sana mengelak dan menangkis. Dia merasa sambaran angin kuat menerpanya. Tapi ketika dia juga terlempar dan terguling-guling, gadis itu mengeluh maka Witok meloncat bangun berseru menggigil, tubuhnya masih terhuyung dan limbung. Suhu, dengar kata-kataku. Sekali lagi kau mengganggunya aku akan bunuh diri di sini. Nah, kau bunuh aku dan dia sekalian kalau ingin membunuhnya. Kakek itu tertegun, melotot. Kau gila? Kau yang gila, Suhu. Sudah ku katakan aku mencintainya tapi kau tak peduli. Kau mengancam masa depanku. Kau hanya membuat gadis itu marah. Nah, bunuhlah aku sekalian kalau kau ingin membunuhnya. Hahaha kakek itu tiba-tiba tertawa bergelak. Begini mabok akan cintamu itu, Witok, kau tak waras dan nalar lagi. Aih, gurumu si tua bangka ini harus mengalah. Baik, aku hanya ingin melihat kesungguhanmu, Witok. Kalau kau benar-benar mencintainya biarlah dia hidup. Tapi gadis ini pun harus menerimamu, atau dia mampus di tanganku dan membalik serta mengancam kiok engkakek itu membentak. Bocah, kau melihat kesungguhan muridku, bukan? Kau tak akan menyianyikan cintanya? Jawab dan katakan sekarang, maukah kau menjadi istrinya atau mampus menyakiti muridku? Kiok eng bersinar-sinar. Ia telah merasakan betapa hebat dan luar biasanya kakek ini, tapi karena dia bukan gadis penakut dan tak gentar menghadapi ancaman. Dan ia pun menjawab, tenang dan gagah, Siang Lun Mogal, aku dan Witok telah berjanji untuk tidak membicarakan. Ini dulu sebelum cita-citaku berhasil. Kau tak dapat memaksaku memberi jawaban. Kalau kau tak senang dan ingin membunuhku silakan, bunuhlah. Kakek itu mendelik. Tentu saja ia marah dan geram, tapi kagum menghadapi gadis pemberani ini ia tergerak juga untuk bertanya, kau mempunyai cita-cita apa? Membunuh Dewa Matuk Keranjang dan muridnya, Suhu. Itulah cita-cita Kiok eng Witok mendahului berseru. Hektometer, aku tak tanya kau, Seng Guru melotot. Biar gadis ini menjawab, Witok, tutup mulutmu. Tak usah ku jawab, Kiok eng berseru lantang. Witok sudah mengatakannya, kakek sombong. Kalau kau dapat menghadapi Dewa Matuk Keranjang atau muridnya aku siap menerima muridmu. Nah, Witok melonjak girang. Kau dengar itu, Suhu. Kiok eng menerima cintaku kalau kau membantuku menghadapi kakek lihei itu. Aku kewalahan menghadapi Dewa Matuk Keranjang dan tak yakin menghadapi muridnya yang lebih sakti itu. Hektometer, hektometer, kau membuatku menjadi penasaran saja, kakek ini mengerotokan buku-buku jarinya. Kalau kau tak dapat mengalahkan Dewa Matuk Keranjang berarti kau harus di sini lagi, Witok, 8 sampai 10 bulan. Kau harus mewarisi ilmu baruku. Hoatlek Kim Jongko benar. Aku setuju. Tapi, eh, bagaimana gadis ini Witok terkejut dan menoleh, sadar dan cepat memandang Kiok Eng tapi gadis itu mendengus. Kiok Eng tentu saja tak sedih ditahan di situ berbulan-bulan. Dan ketika apa yang dikhawatirkan pemuda ini terjadi maka gadis itu berkata, Witok, pada dasarnya aku ke sini adalah menemanimu untuk menemui gurumu. Kalau kau hendak berlatih Hoatlek Kim Jongko dan harus 8 atau 10 bulan di sini tentu saja aku tak sudi menemani. Silakan belajar dan biar aku pergi. Eh, tunggu. Nanti dulu pemuda itu gugup. Kalau kau pergi tentu saja aku pun tak jadi mempelajari ilmu itu, Kiok Eng. Lebih baik bersamamu daripada berpisah. Witok Sang Guru membentak, marah besar, kau lebih memberatkan perempuan daripada ilmu dasyat itu. Kau tak mau belajar kalau gadis ini pergi? Heh, buka matu dan otakmu baik-baik, anak bodoh. Gadis itu tak mungkin lari kemanapun pergi. Kau dapat mencarinya setelah selesai. Justeru aku senangkah sendirian di sini, berlatih tanpa cabang. Tidak, Kiok Eng bagiku segala galanya, suhu. Kalau ia pergi lebih baik aku ikut. Aku tak dapat berpisah. Sang Guru terbelalak. Pemuda itu sudah melompat mengikuti Kiok Eng karena gadis ini sudah meninggalkan tempat itu. Kiok Eng sekarang tahu dan mengenal kelihayan kakek gundul ini. Diam-diam dia membayangkan bahwa agaknya hanya ayahnya yang mampu menandingi, Dewa Metukeranjang belum tentu menang. Dan ketika ia meloncat sementara Witok menyusul, ia geli namun juga terharu oleh cinta pemuda ini. Maka kakek itu membentak dan tahu-tahu melayang di depan mereka. Witok, tunggu. Sekali lagi ku tanya kau, apakah benar tak mau mempelajari Hoatlek Kim Jong-ko dan lebih memberatkan setan betina ini? Aku tak mau berlatih itu. Kalau Kiok Eng pergi aku juga pergi, suhu. Kau bantu saja kami menghadapi Dewa. Metukeranjang dan muridnya. Kau harus keluar dari padang siluman. Keparat, bagaimana kalau gadis ini di sini maksud suhu? Aku dapat membuatnya tak jadi pergi, Witok, dengan Carrie ini dan si kakek yang menampar dan menepuk Kiok Eng tiba-tiba secepat kilat merobohkan gadis itu. Kiok Eng terkejut dan mengelak namun kalah cepat, ia berteriak dan terbanting roboh. Dan ketika Witok terkejut melihat gurunya merobohkan gadis itu, Kiok Eng pingsan maka kakek ini terkekeh. Nah, begini baru dapat. Kau tak perlu lagi ikut dia, Witok, melainkan dia yang ikut kau. Panggul dan bawa dia kembali. Pemuda ini tertegun. Sebenarnya dia bingung menghadapi pilihan gurunya. Hoatlek Kim Jong-ko adalah ilmu dasyat yang belum ditulungkan. Tapi karena dia lebih memberatkan Kiok Eng dan tak mau berpisah, biarlah Hoatlek Kim Jong-ko dipelajari lain kali saja. Maka dia memilih meninggalkan gurunya dan justru meminta gurunya membantu mereka berdua saja. Kini setelah gurunya merobohkan gadis itu dan ia tertegun, antara bingung dan senang maka gurunya mengusap kepala Kiok Eng dengan uap hijau, uap yang keluar dari telapak gurunya setelah digosok sejenak. Nah, bawa dan selanjutnya kau akan senang. Gadis ini tak akan melawan lagi, Witok, ia telah kubuang kesadarannya. Apa pemuda itu terkejut? Suhu membuang kesadarannya? Ya, untuk sementara waktu. Usapanku tadi mempunyai kekuatan sebulan, setelah itu harus kuusap dan ku buang. Kesadarannya lagi. Bawa dan panggul gadis ini, Witok. Kembali ke tempat kita. Pemuda itu termangu. Witok masih bingung oleh perbuatan gurunya ini, tapi ketika gurunya bergerak dan hendak pergi mendadak dia berseru mencegah. Suhu, apakah gadis ini tak ingat segala galanya? Apakah aku hanya akan menghadapi patung hidup? Hektometer, untuk apa bertanya? Hoat Lek Kim Jong-ko telah mempengaruhi sukmanya, Witok, dia pakan saja gadis itu tak akan membantah. Sudahlah bawa gadis itu dan kau boleh memperlakukannya sebagai istrimu. Eh, apakah kau sudah menggaulinya atau belum? Witok terkejut. Eh, kau tak dapat menjawab tidak? Eh belum, Suhu. Hehehe, kalau begitu ini kesempatan bagus. Bawa dan perlakukan dia seperti istrimu, tundukkan kuda liar ini luar dalam. Kakek itu berkelebat dan lenyap di padang rumput. Bukit itu kembali sunyi dan Witok bergelebar. Kata-kata gurunya membuat dia memerah, nafsu segera bergetar. Dan ketika dia membungkuk dan menyambar tubuh itu, memeluk dan mendekap tiba-tiba hasrat berahinya berkobar. Kio yang sekarang telah roboh di tangan gurunya, diberikan kepadanya dan ia bebas memperlakukan apa saja. Tapi ketika ia mencium dan hendak melumat bibir itu mendadak Witok teringat sesuatu, menahan dan tak jadi mendaratkan ciumannya dan tiba-tiba ia pun takut sendiri. Apa reaksi gadis ini kalau tahu digauli? Bukankah kebencian dan kemarahan yang bakal dihadapi? Dan ia tak sanggup menerima kebencian Kio yang. Tidak, ia ingin menerima cinta, bukan benci. Dan ketika nafsu perlahan-lahan turun dan Witok sadar kembali mendadak pemuda ini memukul kepala sendiri berseru mengumpat. Tidak, aku tak akan berlaku serendah itu kepada orang yang kucintai, suhu aku tak akan menggauli gadis ini secara paksa. Aku ingin menerima cinta Kio yang, bukan kebenciannya dan memanggul serta membawa gadis itu. Akhirnya Witok berkelebat ke belakang bukit, masuk dan lenyap di dalam guha sementara tawa yang aneh tiba-tiba menggaung menggetarkan padang ilalang. Siang Lun Mogali yang melihat semuanya ini melepas gemas dan kecewanya kepada Seng Murid. Begitu tergila-gilanya Witok kepada gadis itu. Dan ketika Witok memasuki guha dan kakek itu entah berada di mana maka Witok menunggui Kio yang sampai menjelang pagi. Benar apa yang dikata kakek gundul itu? Kio yang mengeluh dan merasa kehilangan semua ingatannya akan masa lalu. Usapan saktiho atlek Kim Jong-ko membuat dia tak ingat apa-apa lagi. Witok pun dipandangnya heran ketika ia menggeliat dan mengeluh. Namun karena perasaannya membisikkan bahwa pemuda ini pernah dekat dengannya, ia terbelalak dan merasa pusing. Maka Witok yang ingin membuktikan kata-kata gurunya menyambar dan mencekal lengan halus itu. Kio eng, kau sudah sadar? Kau tak apa-apa? Siapa kau gadis ini? Malah bertanya, terbelalak namun tiba-tiba menyandarkan kepalanya di dinding guha, pusing. Aku merasa kepalaku pening, bumi seakan berputar. Oha, siapa kau, sobat apa yang terjadi denganku? Hektometer, aku Witok, sahabatmu, orang yang mencintaimu. Apakah kau tak ingat kepadaku, Kio eng? Kata pernah bersama-sama, tiga minggu lebih. Tidak ingatkah kau ketika kita sama-sama menyerbu liangsan? Aku, aku tak ingat apa-apa. Oha, kepalaku pening, Witok, tubuhku lemas Kio eng rebah dan Witok tertegun. Gadis itu benar-benar tak ingat siapa dirinya dan ia kagum. Pengaruh atlek Kim Jong-ko ternyata demikian besar dan hebat sekali. Tapi kasihan melihat gadis itu pusing maka Witok menyandarkannya setengah duduk dan tiba-tiba mendengar perut gadis itu bekeruyuk. Kau lapar, perutmu minta isi. Eh, tunggu sebentar di sini, Kio eng, ku carikan makanan. Gadis itu tak menjawab. Kio eng merasa bingung bagaimana tiba-tiba diadis itu, siapa pemuda bernama Witok itu dan bagaimana ia tak ingat namanya sendiri. Ia bernama Kio eng? Aneh, ia tak tahu tapi merasa dekat dengan nama itu. Juga pemuda bernama Witok itu. Ia merasa tak kenal tapi perasaannya paling dalam mendekatkan ia kepada pemuda itu. Dan ketika ia bingung dan pening oleh semua itu maka Witok telah datang lagi dan membawa bermacam buah-buahan dan minuman segar, air gunung yang jernih. Makanlah, dan minumlah air dingin ini. Kau hanya lemas oleh perutmu yang kosong, Kio eng, setelah itu sehat kembali dan kau akan kuat. Gadis ini memandang pisang dan buah segar yang di bawah Witok. Perutnya tiba-tiba berkeruyuk dan ia tak malu-malu lagi menerima itu. Witok tersenyum dan memberikan minumnya pula. Dan ketika perlahan tetapi pasti ia merasa kuat dan pening pun berangsur hilang maka tiga buah pisang telah memasuki perutnya ditambah sebutir apel. Wajah itu juga mulai memerah dan segar. Witok berseri-seri. Hektometer, cantik sekali. Pagi ini kau cantik dan luar biasa, Kio eng. Wajahmu mengalahkan matahari pagi. Gadis itu tak berubah, dingin, tak bergeming oleh pujian. Dan ketika Witok berkerut oleh perubahan ini maka gadis itu pun bangkit berdiri dan memandang kepadanya, metu itu juga kosong dan tak ingat apa-apa. Witok, siapakah aku ini? Bagaimana ada di sini dan tempat apa pula ini? Apa yang terjadi denganku? Hektometer, kita di Padang Siluman. Kita di sini untuk menemui guruku, Kio Eng, dan aku akan belajar Hoatlek Kim Chiongko. Maukah kau di sini tinggal bersamaku? Aku tak tahu apa-apa, tak ingat apa-apa. Kalau kau menganggap tempat ini baik maka aku juga menurut. Ilmu apa Hoatlek Kim Chiongko itu, Witok, dan siapa gurumu? Guruku adalah Siang Lun Mughal, tokoh sakti dari Mongol. Eh, kau tak ingat guruku juga, Kio Eng? Kau tak kenal kepadanya? Gadis ini menggeleng. Hektometer, kalau begitu tak apa-apa. Sekarang bagaimana perasaanmu kepadaku? Aku seakan pernah dekat denganmu, tapi takku ingat siapa kau. Tapi kau percaya kepadaku gadis itu mengangguk. Bagus, kalau begitu kita keluar, Kio Eng. Hari ini aku akan mulai belajar Hoatlek Kim Chiongko Witok Girang, menyambar dan menangkap lengan itu dan ia pun mencium pipi Kio Eng. Tapi ketika gadis itu diam saja dan bersikap acuh, pemuda ini tertegun maka Witok mengeluh karena gadis itu seakan patung batu saja, tak berperasaan. Dan saat itu terdengar panggilan dan luar agar Witok datang menghadap. Pemuda ini bergerak dan sudah menuju ke tengah bukit. Di sana gurunya bersila dan kakek gundul itu tampak berseri-seri. Muridnya dapat dikendalikan lagi setelah Kio Eng diambil kesadarannya. Tapi ketika Witok berseru bahwa gadis itu tak dapat bersikap hangat, ciuman dan segalanya disambut dingin-dingin saja maka kakek itu tertawa bergelak. Haha, tentu. Nanti setelah habis semuanya akan pulih, Witok. Hoatlek Kim Jong Koku memang membuatnya begitu. Duduklah dan biarkan ia di sana. Hari ini kau mulai menerima pelajaran pertama dan lihat tengkorak itu. Witok semula acuh. Tapi ketika ia melihat betapa tengkorak yang dituding gurunya bergerak, datang dan berkelotakan maka ia terkejut dan tertarik juga. Haha, lihat itu, Witok. Setelah mati pun kita dapat menguasai jasad orang itu dengan Hoatlek Kim Jong Koku. Kau akan dapat melakukan segala galanya dengan ilmu ini. Dari sini pun kau dapat menyerang musuhmu. Hektometer, siapa dia songa? Ah, pemimpin suku Uyghur? Benar, Witok, dan aku membunuhnya sebulan yang lalu. Jasad dan nyawanya kini dapat ku permainkan sesukaku. Haha, lihat dan ketika kakek itu membentak dan mendorongkan telapaknya ke depan tiba-tiba tengkorak manusia itu terhuyung mau roboh, berjalan dan tersoot lagi sementara rintih dan tangis yang aneh terdengar memilukan. Witok membelalakan mati sampai akhirnya tengkorak itu roboh, telungkup di depan gurunya. Dan ketika gurunya menyeringai dan membentak nyaring maka tengkorak itu disuruh bangun untuk mengambil mayat di belakang gunung. Songa, bawa isterimu ke sini. Perlihatkan itu kepada muridku. Witok terkejut. Untuk kesekian kalinya lagi tengkorak itu bergerak, limbung dan berjalan berkelotakan sementara tubuh gurunya tiba-tiba memancarkan uap kehijauan. Lengan gurunya diangkat ke depan sampai tengkorak itu hilang, lenyap di balik bukit. Dan ketika Witok menunggu dan termangu dengan muka pucat maka pemimpin Wihur yang sudah menjadi tengkorak itu datang lagi dengan membopong mayat wanita, dan Witok tertegun ketika mengenal bahwa itulah istri muda pemimpin Wihur itu. Turina. Haha, benar sang guru tertawa bergelak. Wanita ini melayani ku siang malam, Witok, dan suaminya akhirnya tahu. Songa marah, menyerang ke sini. Dan diakubinasakan setelah sebelumnya menjadi korban hoatlek Kim Jongkoku. Haha, semua wanita-wanita Wihur telah menjadi selirku kini. Lihat mereka itu. Witok meremang dan bercat mukanya. Dari balik bukit di kiri kanan muncul tengkorak berambut panjang, jumlahnya 40 lebih dan Witok tiba-tiba silau. Pemuda ini tak tahu betapa gurunya tiba-tiba menggerakkan lengan ke belakang tengkutnya, sinar hijau menyambar dan lenyap memasuki belakang kepala pemuda itu. Dan ketika Witok terbelalak karena tengkorak-tengkorak itu sudah berubah wujud, kembali seperti wanita-wanita Wihur yang cantik. Maka pemuda ini terngangam mengenal satu demi satu dari semua wanita-wanita cantik itu. Tengkorak itu sudah berubah menjadi manusia asli sesuai bentuknya semula. Hesani, Chiuli, Yalini, Arh, semua ada di sini, Suhu. Mereka adalah gadis-gadis yang dulu menggodaku. Haha, benar. Dulu kau masih kecil, Witok, sekarang kau sudah gagah perkasa dan menjadi seorang pemuda. Ayo sambut satu di antara mereka dan pilih yang mana paling kau senangi. Witok tak sadar terkena cahaya kehijauan dari pengaruh Hoatlek Kim Jong-ko yang dilepas burunya. Ia melihat bahwa yang datang ini adalah wanita-wanita cantik yang dulu menggodanya sewaktu masih kecil, gadis atau wanita-wanita muda Wihur yang cantik-cantik. Dan ketika ia tertegun memandang Yalini, itulah putri Songa pemimpin Wihur. Tiba-tiba Witok mengeluh tertahan dan gadis yang dipandang itu mendadak berlari dan menubruknya. Kau Witok mendapat ciuman hangat dan seketika tergetar. Gadis itu tertawa malu-malu sementara gurunya tertawa bergelak. Yalini, gadis itu mendapat sorakan yang lain. Dan ketika gadis itu sudah memeluknya dan menciuminya lagi, bertubi-tubi maka tiba-tiba semua wanita yang ada di situ berlari dan menubruk Witok. Dan pemuda ini terbakar nafsunya di sentuh tubuh-tubuh molek itu. Ia gelagapan dan mendengus meraih Yalini, juga wanita-wanita lain yang merubungnya terkekeh. Kekeh. Dan ketika Witok terguling dan menindih putri Songa maka pemuda ini serasa terbang mendengar kata-kata gurunya yang sayut sampai. Bagus, nikmatilah gadis itu, Witok, bersenang-senanglah. Kau telah mulai dengan pelajaran pertama Hoatlek Kim Jongko. Witok tak sadar dan mendengus-dengus. Ia terbakar nafsu berahinya karena wanita-wanita itu mulai melepaskan pakaiannya satu demi satu. Dalam pandangan Witok mereka itu adalah wanita-wanita cantik yang menggiurkan, terutama Yalini yang dulu pernah menjadi cinta monyetnya pertama. Maka ketika ia bergulingan dan bermain cinta dengan wanita-wanita ini, segala gejolak berahinya yang terbendung meledak di situ, semalam ia harus menekan kuat rindu berahinya kepada Kyokeng. Maka bagai seekor kuda jantan pemuda itu bergumul dengan puluhan tengkorak wanita ini. Witok tak sadar bahwa gurunya telah memaksakan penguasaan Hoatlek Kim Jongko kepadanya, roh atau semangatnya dikendalikan gurunya itu. Dan ketika Kyokeng di sana juga acuh dan dingin memandang semuanya itu, seolah semua kejadian ini tak menggerakkan batin gadis itu maka tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan seorang wanita gagah terjun ke tempat pergumulan itu, menendang dan menyambar Witok yang sudah tidak berpakaian, melemparnya jauh kebalik bukit. Siang Lun Mogal, kau kakek Jahanam Keparat. Kau manusia binatang. Airh, kau apakan pemuda ini dan sungguh tak tahu malu, Deswi Tok mencelat dan mengeluh oleh tendangan dasyat itu, terlempar ke balik bukit dan tentu saja kesadarannya seketika muncul. Pengaruh Hoatlek Kim Jongko lenyap, terganti. Kesadaran biasa yang membuat dia pucat dan ngeri. Dan ketika tengkorak-tengkorak wanita itu juga berhamburan mencelat di tendang wanita ini, kakek gundul itu terkejut maka wanita gagah itu sudah berhadapan dengan kakek ini yang cepat bangkit berdiri. Seorang wanita berusia empat puluhan tahun namun yang masih gagah dan cantik berdiri di depannya dengan metu berapi-api, tangan bertolak pinggang. Mughal, kau tua bangka keparat. Jadi beginikah kiranya kau membunuh keponakanku Nandini? Mana mayatnya? Hektometer-hektometer kakek itu terbelalak, wajah berubah. Siapa kau, wanita siluman? Ada apa mencampuri urusanku dengan murid sendiri? Apa maumu? Kau, pemuda itu? Benar, ia muridku. Ia witok, pewarisilmu ku Hoatlek Kim Jongko. Heh, siapa kau, setan betina? Sebutkan namamu atau kau menjadi seperti mereka itu. Aku nagi, bibi dari keponakanku Nandini. Aku dengar ia kau culik dan tentu kau perlakukan tak senonoh. Heh, sianglun mogal tua bangka keparat, mana keponakanku Nandini atau kau mampu siut? Sebatang seruling tahu-tahu dicekal dan kakek ini terkejut, suling mengaung dan mengeluarkan bunyi seperti lengking Raja Wali Bertina. Dan ketika suling itu diputar dan digerak-gerakan kuat maka bunyi seperti lagu seakan tertiup dari bibir secara langsung. Hektometer kakek itu kagum, terkekeh dan tiba-tiba menutupi rasa kagetnya. Melihat suling itu seperti melihat sin kun butek, siluman betina. Apa hubunganmu dengan kakek itu kalau benar dugaanku? Aku cucunya, sekaligus muridnya. Kau masih awas. Pandangan dan mana keponakanku Nandini? Hehehe, gadis bermata lebar itu. Sayang sekali, ia tewas membunuh diri, nyonya, tapi kau dapat menggantikannya kalau mau. Wut kakek ini menyergap dan tangan kanannya tiba-tiba mencengkeram, cepat dan luar biasa tapi lawan tak dapat ditipu. Wanita ini sejak tadi memasang kuas padaannya, jeli terhadap segala gerak-geri kakek itu. Maka ketika si kakek mencengkeram dan ia meloncat mundur maka terkaman luput dan wanita itu melengking. Si kakek bergerak dan menyerangnya lagi. Bagus, kau lihai, nyonya. Tapi mana tua bangka sin kun butek? Aku tak melihat dan jangan-jangan ia bersembunyi. Uplak si kakek menyergap dan maju lagi namun lawan menangkis. Nagi, wanita ini membentak dan menggerakkan sulingnya membentur kakek itu. Dan ketika siang lunmogal tergetar dan kagum membelalakan mata maka bergeraklah wanita itu melakukan balasan, melengking dan menggerakkan suling dan segera senjata itu mengaung mengeluarkan bunyi aneh, kian lama kian tajam dan tinggi nadanya. Lalu ketika tubuh itu juga berkelebatan bagai walet menyambar-nyambar, tangan kirinya bergerak tak tinggal diam maka suling dan tangan kiri susul-menyusul melakukan serangan, dasyat mendesak kakek ini. Bagus, hebat dan lincah. Hehehe, tak rugi sin kun butek menurunkan ilmunya kepadamu, siluman betina, tapi kau masih tak dapat mengalahkan aku. Lihatlah, sulingmu menjadi ular, belar kakek itu mengebut dan suling tiba-tiba saja menjadi ular, membalik dan mau mematuk wanita itu tapi tangan kiri wanita ini balas mengebut. Nyonya itu mengeluarkan seruan nyaring sambil meledakan ujung baju. Dan ketika ular lenyap, menjadi suling kembali, kakek gundul terkejut maka berkelebat sesosok bayangan lain dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam, wajahnya segi empat dan membayangkan kejujuran serta kegagahan simpatik. Nyocu, jangan lawan sendiri kakek jahannam itu. Mariku bantu. Sebatang tongkat menderu dan menghantam kakek ini dari samping. Laki-laki gagah itu muncul dengan suaranya yang berat, gagah dan berwibawa. Dan ketika lawan mengelak dan tongkat menghantam tanah, meledak dan hancur maka wanita cantik itu sudah dibantu laki-laki ini yang ternyata suaminya. Bagus, kau dari samping, biar aku dari depan. Kakek jahannam ini membunuh nandini, suamiku. Dan ia membunuh sekian banyak pula wanita dan pemimpin uigur. Keparat, hati-hati dengan ilmu sesatnya des. Des kakek itu mengelak dan membalas dan pukulan suami istri itu menghantam dinding bukit. Ledakan di susul munkratnya batu dan tanah dan siang lunmogal tampak tergesak. Kakek ini menyala. Tapi ketika ia melihat Witok terhoyung di balik gunung maka ia berseru dan mementak muridnya itu. Witok, hadapi satu di antara mereka. Busuh kita adalah murid-murid Sien Kun Butek. Cepat, bantu aku. Witok mendersis. Ia baru saja sadar dan keluar dari pengaruh Hoatlek Kim Jong Ko setelah ditendang wanita itu. Ia marah dan terbelalak melihat betapa dirinya disuruh bermain cinta dengan tengkorak. Tapi betapa gurunya didesak dan berkali-kali gurunya menoleh ke kiri kanan, ia menggeram maka Witok berkelebat dan menyerang wanita cantik itu. Kau membuat malu aku. Keparat, kau menipu aku, suhu. Tapi biarlah kita hadapi dulu orang-orang ini setelah itu kita bicara. Hehehe, jangan bodon. Hoatlek Kim Jong Ko memang mengharuskan begitu, Witok. Kau harus menyerap sinar gaib dari tengkorak-tengkorak itu. Kau harus menyatu. Awas hati-hati lawanmu itu karena aku melihat bayangan Sien Kun Butek. Witok terkejut dan berseru keras. Ia telah menyerang wanita ini namun sekali suling menangkis mendadak ia terpental. Wanita itu tak tahu bahwa ia murid gurunya, itulah sebabnya ia ditendang dan dibebaskan dari pengaruh Hoatlek Kim Jong Ko. Tapi begitu lawan tahu dan sadar bahwa ia murid si kakek gundul, gurunya yang sakti maka sambil terkekeh dan melakukan dorongan atau kebutan ujung baju gurunya menghalau tongkat di tangan laki-laki gagah itu, sementara dia terpental dan jatuh bangun menghadapi wanita lihai ini. Witok pucat. Ia tak tahu siapa lawannya ini tapi mendengar bahwa wanita itu adalah murid Sien Kun Butek ia terkejut juga. Di dunia ini hanya dua orang yang ditakuti gurunya, pertama adalah Dewa Matuk Keranjang dan kedua adalah Sien Kun Butek. Tapi karena gurunya telah menambah ilmu dan kini menguasai Hoatlek Kim Jong Ko, rasanya tak perlu gentar maka Witok membangkitkan semangat menerjang lagi, memukul dan berkelebat tapi celakanya suara suling menusuk telinganya. Ia telah mengerahkan Sien Kang tapi suara itu tetap mengganggu. Dan ketika wajahnya menjadi merah sementara gurunya berseru agar mengeluarkan Eng Mokeng, pukulan kata merah, maka Witok tak menunggu waktu lagi dan cepat berjongkok mengeluarkan ilmunya itu, mengerahkan tenaga dari perut dan menyalurkannya ke kedua lengan mendorong ke depan. Beres dan Eng Mokeng bertemu tiupan hawa suling dan tangan kiri wanita itu. Lawan terbelalak dan mementak mengerahkan tenaganya menyambut pukulan kata merah, di sana suaminya terdesak dan mulai menerima tamparan-tamparan kakek itu. Dan ketika Witok terhoyung untuk kemudian terjengkang maka pemuda itu kaget sekali karena Eng Mokeng pun tak dapat dipakai menghadapi lawan. Celaka. Tolong, suhu aduh. Siang Lun Mogal terkejut. Ia sudah mendesak dan membuat laki-laki tinggi besar itu kebuakan dan jatuh bangun. Ia pun mengeluarkan Eng Mokengnya dan sinar merah keluar bersama bunyi aneh dari dalam perut. Akan tetapi ketika muridnya terjengkang dan jelas kalah tenaga, wanita itu hebat maka kakek ini berkelebat dan tiba-tiba meledakan kedua tangannya sambil berteriak, uap hijau menyambar. Witok, masuk ke dalam jubahku. Lihat kesaktian Hoatlek Kim Jong-ku. Pemuda itu terkejut. Dia yang sedang bergulingan menyelamatkan diri mendadak di sedot telapak gurunya itu, sinar hijau pecah melebar. Dan ketika wanita yang mengejarnya berseru tertahan, terpaku dan berhenti bergerak maka saat itulah cahaya Hoatlek Kim Jong-ku menyambar dan memasuki tubuhnya. Dan wanita itu seakan tersengat listrik dan tiba-tiba roboh terguling. Aduh. Seng suami terkejut. Laki-laki tinggi hitam itu membelalakan mata. Ia baru saja meloncat bangun. Setelah tadi terbanting oleh sebuah tamparan. Tapi ketika ia membentak dan hendak menyerang sekonyong-konyong kakek itu membalik dan sinar lebar dari Hoatlek Kim Jong-ku ini menyambarnya. Haha, dan sekarang kau, gajah hitam. Robohlah. Laki-laki itu berteriak. Sama seperti istrinya ia pun seakan tersengat listrik tegangan tinggi. Sinar atau cahaya hijau itu menyambar bagian depan tubuhnya, membuat ia tersentak dan terpaku dan sedetik itu ia membelalak. Tapi ketika ia mengeluh dan roboh terguling, suami istri itu menerima Hoatlek Kim Jong-ku tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan seorang kakek berjenggot panjang tau-tau muncul dan menyambar dua orang ini. Mogal, kau semakin telengas. Tetapi kau tak boleh mengganggu anak mantuku, Wut-Wut dan si kakek yang sudah berdiri mengebutkan lengan bajunya akhirnya menyadarkan dua suami istri itu dan mengusap tengkuk mereka menghilangkan pengaruh Hoatlek Kim Jong-ku. Kakek suhu. Siang Lun Mogal terbelalak. Kakek gundul yang baru saja merobohkan lawannya ini tampak terkejut dan merah mukanya. Ia disambar pukulan kuat yang membuatnya mundur, terkejut dan tau-tau suami istri itu sudah diselamatkan kakek ini. Tapi ketika ia tertawa bergelak mengenal kakek ini, muka yang merah itu membersitkan kemarahan maka Siang Lun Mogal membentak. Sinkun Butek, malaikat tanpa tanding, akhirnya kau muncul juga. Bagus, kau menolong anak-anakmu, tapi kau curang menyerang aku. Heh, aku tak terima dan awas pukulan. Sinar hijau menyambar dan Hoatlek Kim Jong-ku kembali menyebar rata. Kakek itu menarik napas sementara mukanya masih membayangkan kesabaran, ia tak marah atau kurang senang oleh serangan ini. Tapi ketika dia mendorong dua cucunya dan suling berkelebat menyambut Hoatlek Kim Jong-ku, terdengar bunyi mendesis yang amat kuat. Tiba-tiba sinar hijau tertahan dan dari lubang suling keluar sinar-sinar putih yang menghantam sinar hijau. Siang Lun, kau semakin sesat. Bukan ilmu baik yang kau pilih melainkan ilmu yang kotor. Hoatlek Kim Jong-ku muhebat tapi aku juga memiliki pukulan baru ini. Belar dan sinar hijau yang mundur terdorong sinar putih membuat si kakek gundul terhuyung dan bucat mukanya, marah dan menggeram lagi dan tiba-tiba melompat mengayun kedua tangannya. Dua telapak kakek itu bergetar penuh sinar hijau, lalu ketika dia melepas pukulan ini mendorong lebih dasyat kakek itu berseru. Sin kun butek, coba terima lagi pukulanku. Jangan sombong karena sesungguhnya aku belum sempurna menguasai Hoatlek Kim Jong-ku. Hektometer, tak mau kalah. Baik, mogal, dari dulu sampai sekarang kau tetap keras kepala. Ku terima pukulanmu. Sing dan suling yang melengking meloncatkan cahaya kilat tiba-tiba menyambut dan memapak Hoatlek Kim Jong-ku yang sinarnya terasa dingin dan lebih menyeramkan, jelas masing-masing menambah kekuatan sementara Witok dan suami istri itu terbelalak memandang. Kakek gundul tak mau lagi main-main dan langsung pada inti serangannya yang paling hebat, dari telapak kakek itu terdengar suara menderu yang membuat baju semua orang berkibar. Tapi ketika dari suling si kakek berjenggot keluar tujuh cahaya kilat yang menyambut sinar hijau ini, suling melengking meninggi dan menutup derup pukulan Hoatlek Kim Jong-ku maka terdengar ledakan dan siang lunmogal terlempar dan terbanting. Cahaya hijau lenyap dan hancur oleh cahaya putih yang menyambar bagai kilat itu. Aung dah, kakek gundul terkejut bukan main. Hoatlek Kim Jong-ku yang berhawa dingin bertemu sinar panas dari tujuh cahaya lubang suling, menyambar dan menghancurkan pukulannya hingga membalik. Ia terlempar dan terbanting, cepat menggulingkan tubuh menyelamatkan diri. Dan ketika ia meloncat bangun dan sudut bibirnya mengalirkan darah, siang lunmogal mendelik maka kakek itu tiba-tiba merintih dan menuding, gemetar. Sinkun butek, pukulan apa yang kau miliki itu? Aung, kau jahannam keparat. Hektometer, ini adalah siang kongciang, pukulan sinar dewa. Hoatlek Kim Jong-ku ternyata benar belum kau kuasai sepenuhnya, mogal. Buang ilmu itu jauh-jauh atau kelakau bakal celaka sendiri. Keparat, kau, ah kakek itu memekik. Jangan sombong, Sinkun butek. Kau menguasai ilmumu sementara aku belum sepenuhnya. Baik, lain kali kita berjumpa lagi dan lihat siapa yang lebih kuat kakek itu membalik dan meloncat pergi, lupa kepada muridnya dan Witok tentu saja berteriak. Tapi ketika kakek itu berhenti dan menyambar muridnya, lari lagi tiba-tiba Witok menuding Kiok Eng. Nanti dulu, gadis itu di sana, suhu. Ambil dulu. Kakek ini melotot. Ia menggereng dan berkelebat ke arah Kiok Eng namun Sinkun butek menghadang. Suling di tangan kakek itu menotot. Dan ketika siang lunmogal menangkis dan terpental maka kakek ini menjerit dan menarik muridnya. Bederbah, persetan gadis itu, Witok. Kita dapatkan lain kali dan ikut aku. Witok kecewa. Sebenarnya pemuda ini ingin melepaskan diri namun tak jadi. Ia maklum betapa lihainya lawan-lawan yang ada di situ, terutama kakek berjenggot panjang itu. Maka mengeluh dan membiarkan dirinya diseret sengguru. Akhirnya kakek gundul itu dan muridnya lenyap. Hadirnya Sinkun butek membuat kakek mongol ini mundur, Hoatlek Kim Cheongko ternyata dapat dihadapi pukulan sinar dewa itu. Dan ketika di sana Kiok Eng masih termangu dan memandang dengan sinar matu kosong, apa yang terjadi di depannya seolah tak memiliki kesan apa-apa. Maka kakek itu melangkah mendekatinya dan menepuk ubun-ubunnya, berkata lembut. Nona, sadarlah. Hoatlek Kim Cheongko rupanya telah menguasaimu juga. Kiok Eng tersentak. Tepukan lembut di kepala itu membuat dirinya terkejut sekali, bagai dilempar ke kolam dingin. Dan ketika semua pengaruh Hoatlek Kim Cheongko lenyap dan gadis itu ingat segalanya mendadak ia berjengit dan memandang kakek itu, mencari-cari Witok dan gurunya. Kau, kau siapa? Mana temanku Witok? Dan mana kakek gundul sianglun mogal? Hektometer, kau siapa? Nona. Melihat pandang matamu kau jelas gadis baik-baik. Bagaimana dapat bersahabat dengan pemuda seperti itu dan gurunya? Kami adalah keluarga perantau, suka berpindah-pindah. Itu cucuku Nagi dan itu suaminya Bopal. Kau siapa? Kiok Eng tertegun. Tentu saja ia tidak mengenal orang-orang ini tapi ketika wanita cantik itu melompat dekat ia pun merasa tertarik. Wanita ini memiliki metu yang kebiru-biruan dan jelas bukan bangsa Han, tentu wanita Tiantok atau Nepal. Dan ketika laki-laki tinggi besar itu juga mendekat dan memandangnya lembut, wajah gagah berkulit hitam itu menunjukkan orang baik-baik. Maka Kiok Eng menarik nafas dalam dan menjawab lirih pertanyaan kakek ini, masih bingung oleh semua yang terjadi. Aku Kiok Eng. Aku datang ke tempat ini diajak Witok. Kami-kami ingin mengajak kakek itu ke pedalaman. Hektometer, tapi siang lunmogal melumpuhkan sukmamu dengan hoatlek Kim Jongko. Aneh, kakek sejahat itu bagaimana membuatmu bergaul erat dengan muridnya, Nona. Kau baru saja lepas dari mulut buaya. Benar, dan kalau kami tidak datang barangkali kau pun akan menjadi seperti tengkorak-tengkorak itu. Eh, siapa guru atau orang tuamu, Kiok Eng? Kenapa dibiarkan nyasar ke tempat seperti ini apakah mereka tak menghiraukanmu? Kiok Eng terkejut. Wanita cantik itu, yang bermata kebiru-biruan bertanya dengan nada tak senang. Yang disalahkan adalah guru atau orang tuanya. Dan ketika ia tertegun teringat keadaannya, ibunya dan juga ayahnya mendadak gadis ini terseduh. Bibi, aku-aku memang tak dihiraukan ayah ibuku. Aku dibiarkan bebas, liar. Mereka, mereka menyakitiku dan membuatku benci. Eh, siapa orang tuamu itu? Biar ku labrak. Kiok Eng malah mengguguk. Bertemu dan mendapat perhatian demikian besar tiba-tiba saja ia seolah menemukan sesuatu yang hilang. Sudah lama ini ia tak merasakan itu. Maka ketika tiba-tiba wanita itu ingin melabrak ayah ibunya, ia merasa diasingkan maka tentu saja Kiok Eng terharu dan senang tapi juga sekaligus sedih. Bagaimana tidak sedih kalau ingat dibohongi ibunya sendiri? Bagaimana tidak marah kalau tiba-tiba ibunya berkumpul begitu mesra dengan seng ayah? Padahal ayahnya itu katanya adalah pembunuh, dan begitu bertemu seng ibu pun mabok cinta. Lupa kepadanya. Kiok Eng terseduh-seduh dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan baru. Ia masih saja mengguguk sampai akhirnya sebuah telapak lembut mengusap pundaknya. Kakek itu, yang belum diketahui namanya tersenyum mengangguk-angguk. Rupanya kakek ini dapat merasakan derita batinnya. Dan ketika ia mengangkat wajahnya mengusap air mata maka kakek itu pun berkata kepadanya, Halus. Kau ikut saja dengan kami. Sementara ini lupakan mereka yang membuatmu berduka. Kau mau? Kiok Eng tertegun. Sikap dan pandang matu kakek itu yang demikian lembut tiba-tiba mengingatkannya akan pandang matu ayahnya, yang waktu itu masih dikenalnya sebagai Paman Yang. Tapi ingat betapa ia pun ditipu mendadak gadis ini mengibaskan rambut berdiri dengan sikap tegar. Lociampual, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi maaf. Aku masih banyak urusan dan rupanya tak dapat bersama kalian. Dan kakek gundul itu, HMM, dia membuatku tak sadar dengan Hoatlek Kim Jongkonya. Dan apa maksud bibi tadi dengan tengkorak-tengkorak? Apa yang dilakukan kakek itu? Hektometer, perbuatan terkutuk, keji. Siang Lun Mogal mempermainkan wanita-wanita wikur untuk menghisap sari patinya, Kiok Eng, menambah kekuatan dengan nafsu jahat sampai wanita-wanita itu tewas. Kakek Jahanam itu melatih Hoatlek Kim Jongko dengan Kerobi Adap, mempermainkan dan kemudian menghisap sum-sum tulangnya sampai korban-korbannya mati. Dan karena semua korban rata-rata menyerah dan tunduk kepadanya dulu, semangat dan sukma mereka dibetot maka sampai matipun jasad mereka masih dapat dipakai dan tadi muridnya disuruh menggauli tengkorak-tengkorak itu. Apa? Sudahlah, kejahatan kakek itu tak usah disebutkan di sini, nanti semua orang bisa muntah. Kita kembali saja kepada urusan kita, Nagi. Bagaimana dengan nona ini dan apakah keponakan munan ini telah tiada? Kakek berjenggot itu tiba-tiba menyudai dan memotong wanita cantik itu agar tidak membicarakan kekejaman Hoatlek Kim Jongko. Ilmu itu memang ilmu hitam karena Siang Lun Mogal mempermainkan korbannya dulu, menghisap dan kemudian membunuh perlahan-lahan dengan kera mengambil sum-sumnya. Hanya mereka yang memberontak dan mati bunuh diri yang tak akan dapat dikuasai kakek itu. Dan karena Sin Kun Butek tak ingin hal ini diceritakan maka ia menutup pembicaraan tapi Kiok Eng yang terlanjur mendengar itu justru menjadi penasaran. Tidak, aku ingin bertanya dulu tentang teman Kui Tok itu, Lociampo apa maksudnya dengan menggauli tengkorak-tengkorak? Hektometer, maksudnya adalah bermain cinta? Pemuda itu dipaksa gurunya untuk menerima tingkat pertama dari Hoatlek Kim Jongko, nona, dan guru serta murid tak layak kau anggap teman. Mereka itu orang-orang berbahaya, jauhi dan jangan dekat-dekat. Kiok Eng tertegun. Lamat-lamat dia ingat kejadian itu, betapa Witok bergumul dengan sekian banyak tengkorak wanita. Dan marah serta muak teringat ini tiba-tiba dia menjadi jijik kepada kakek gundul itu. Witok sendiri masih dianggapnya setengah-setengah karena jelas dipaksa gurunya, jadi kakek itulah yang harus dimaki. Dan marah namun maklum akan kehebatan kakek itu Kiok Eng pun mermas jarinya mengepal tinju. Tiga orang di depannya ini agaknya masih mengharap kesediaannya. Baiklah, akhirnya dia berseru sekali lagi. Terima kasih atas kebaikan dan budi kalian, Lociampuwe. Tapi harus ku katakan di sini bahwa aku tak ingin mengikuti kalian. Aku masih mempunyai urusan dan keperluan pribadi. Biarlah aku pergi dan mudah-mudahan dapat bertemu lagi. Tunggu, wanita itu tiba-tiba bergerak. Aku ingin bertanya sedikit, Kiok Eng. Bolehkah ku tahu siapa guru atau orang tuamu? Mungkin kami dapat menegurnya kalau bertemu di tengah jalan. Hektometer Kiok Eng tiba-tiba tersenyum dingin. Ayah ibuku tak ingin ku sebutkan, Bibi, begitu juga guruku. Maaf aku tak dapat memberitahu. Kalau begitu aku memaksam wanita itu tiba-tiba Membentak, tubuh meloncat dan tahu-tahu menyerang Kiok Eng. Jaga pukulanku, anak bandel. Sombong benar kau ini. Kiok Eng terkejut. Ia baru saja bebas dari pengaruh Hoatlek Kim Jong-ko Dan sesungguhnya masih lemah. Namun diserang dan dibentak seperti itu Ia pun menjadi marah, Mengibaskan rambut dan menangkis. Dan ketika wanita itu terpental tapi ia terhuyung, Kiok Eng terbelalak mendadak wanita itu menyerangnya lagi dan terkekeh, Lenyap berkelebatan cepat. Hei hei, seperti ku kenal. Bagus, tangkis dan keluarkan kepandayanmu yang lain, Kiok Eng. Rasanya tidak asing melihat gerakanmu. Kiok Eng terbelalak. Lawan tiba-tiba mengelilingi dirinya dan pukulan demi pukulan menyambar cepat. Dan karena lawan bergerakian cepat dan satu pukulan akhirnya mengenai pundaknya, Ia terpelanting maka Kiok Eng memekik dan menjadi gusar, Membalas dan menyerang dan keluarlah pukulan-pukulannya. Ia mainkan rambutnya dengan Sin Mau Kang warisan Nenek Memei sementara BHI Kong Chiang atau pukulan kilat biru menyambar dari tangan kirinya. Dan ketika ia bergerak mengeluarkan Sin Bian Gin Kang, Ilmu meringankan tubuh kapasakti maka wanita itu tertawa nyaring dan mencabut sulinya. Bagus, semakin ku kenal. Ini adalah ilmu-ilmu pukulan Nenek Memei dan Lin Lin sementara ilmu meringankan tubuhmu adalah Sin Bian Gin Kang. Hei hei, kiranya kau murid Dewa Metu Keranjang, Kiok Eng, atau gabungan dengan istri-istrinya itu. Wah, cukup, sekarang aku tahu. Plak Red dan Suling yang menangkis rambut akhirnya berhenti di udara dan membuat Kiok Eng tertegun, Masih menggerakkan BHI Kong Chiang namun. Ditangkis tangan kiri. Dan ketika gadis itu terhuyung sementara Suling sudah melepas gubatan rambut, Gadis ini merah padam maka wanita itu berseri-seri dan menyimpan kembali senjatanya. Kau pewaris Dewa Metu Keranjang. Kau memiliki Sin Bian Gin Kang dan lain-lainnya itu. Eh, kiranya orang sendiri, Kiok Eng, kau bukan orang luar bagiku. Dan namamu, Hei hei. Bukankah kau putri Ceng-Ceng? Ah, ingat aku. Pantas serasa mengenal wajahmu. Hei hei, kalau begitu kau adalah gadis yang dulu hilang itu. Kiok Eng merah dan burcat berganti-ganti. Ia tak mengenal wanita ini sementara wanita itu rupanya mengenal baik guru dan orang tuanya. Dan ketika kakek itu terkekeh dan laki-laki tinggi besar di sana juga tersenyum maka kakek itu menyambar lengannya dan berseru. Kalau begitu ayahmu adalah Fang Fang.